Tentara Laut Rusia mengumumkan telah berhasil melakukan uji coba peluncuran rudal jelajah hipersonik Zircon. Peluncuran itu dilakukan di tengah mereka meningkatkan serangan ke Ukraina pada Sabtu 28 Mei 2022. Rudal hipersonik Zircon sendiri sempat disarankan oleh seorang pakar untuk digunakan Rusia mengebom pembangkit listrik Inggris. Keberhasilan peluncuran rudal Zircon dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia setelah mendapatkan laporan dari Fregat Laksamana Gorskov. Dikutip dari TAS.com, rudal jelajah hipersonik itu ditembakkan dari Laut Barents ke sasaran laut di Laut Putih. Video yang dirilis oleh Kemenhan Rusia menunjukkan rudal ditembakkan dari sebuah kapal dan melesat ke langit pada lintasan yang curam. Rudal itu berhasil mengenai sasaran dengan jarak sekira seribu kilometer. Kementerian mencatat bahwa penembakan itu adalah bagian dari pengujian senjata jenis baru. Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin pernah menggambarkan Zircon sebagai bagian dari generasi baru sistem persenjataan yang tak tertandingi. Senjata hipersonik itu dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 9 kali kecepatan suara. Sebelumnya, Rusia juga telah melakukan uji peluncuran rudal Zircon dari kapal perang dan kapal selam pada tahun lalu. Sebagai informasi tambahan, seorang pakar pemerintah Rusia sempat menyerukan agar Inggris dibom dengan serangan rudal di pembangkit listrik negara tersebut. Seruan itu datang dari Yakov Ketmi, seorang pakar TV sekaligus mantan diplomat Israel yang lahir di Moskow. Ketmi mengatakan bahwa rudal hipersonik Zircon Rusia yang baru harus dikerahkan untuk menghancurkan Inggris. Dikatakannya, dalam 10 menit negara tersebut akan mengalami kegelapan akibat rudal tersebut. Pada Jumat 27 Mei 2022, Rusia menuduh negara-negara Barat telah menyatakan perang total terhadap Rusia. Perang tersebut secara keseluruhan baik terhadap rakyat hingga budaya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Ia mengatakan Barat melarang penulis, komposer, dan tokoh budaya lain untuk berkarya. Menurutnya, situasi ini akan berlangsung cukup lama. Ia juga menyebut Washington dan satelitnya menggandakan 3 kali lipat hingga 4 kali lipat untuk menahan negaranya. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 29 Mei 2022, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Rusia. Hal itu terjadi setelah Presiden Vladimir Putin mengerahkan pasukannya dan melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Diketahui Rusia melakukan invasi ke Ukraina sejak Februari 2022 lalu. Ini setelah melakukan invasi, Rusia dianggap melakukan penjarahan terhadap Ukraina. Hal itu karena munculnya kapal yang memuat logam dan mengirimkannya ke Rusia. Kapal tersebut merupakan satu-satunya kapal yang masuk ke pelabuhan Mariupol, Ukraina sejak Rusia menyelesaikan pengepungan kota. Munculnya kapal di Mariupol langsung dikecam oleh Ukraina. Bahkan, Kiv menganggap aksi itu sebagai penjarahan. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 29 Mei 2022, kapal itu memuat 2.700 ton logam dan diangkut menuju ke kota Rostov-on-Dot. Kapal itu akan melakukan perjalanan pada Senin 30 Mei 2022. Jurubicara yang menyampaikan hal itu tak mengatakan asal logam-logam tersebut. Melalui akun telegramnya Ombudsman Hak Asasi Manusia Ukraina, Lyudmila Denisova mengatakan pengiriman itu sama dengan penjarahan oleh Rusia. Sebelumnya, Rusia dikabarkan melakukan pencurian terhadap gandum Ukraina. Produsen baja terbesar Ukraina, Metin Ves, mengaku prihatin atas tingkah Rusia yang menggunakan beberapa kapal terdampar di Mariupol untuk mencuri dan menyelundupkan produk metalurgi milik kelompok tersebut. Metin Ves meruduh Rusia melakukan pembajakan. Presiden Rusia Vladimir Putin belakangan ini dikabarkan telah memecat ratusan tentara Garda Nasional Rusia. Hal ini dilakukan karena sebagian besar dari mereka menolak untuk menjalankan perintah Putin. Diketahui, tentara Garda Nasional Rusia tak ingin berperang di Ukraina dan memilih untuk kembali ke pangkalan militer. Dikutip dari Newsweek, pengadilan militer di Republik Selatan Rusia kabar Dino Balkaria membenarkan hal tersebut. Sebanyak 115 tentara Garda Nasional Rusia resmi dipecat pada Rabu 25 Mei 2022. Pemecatan tersebut resmi dilakukan setelah mereka mengajukan banding atas keputusan tersebut. Ratusan tentara Garda Nasional Rusia resmi dipecat lantaran menolak perintah resmi dari Putin untuk berperang di Ukraina. Untuk diketahui, tentara Garda Nasional bernama Rosvardia itu merupakan pasukan pengawal pribadi Putin. Sebagian pasukan itu memilih untuk kembali ke pangkalan militer di Rusia. Meskipun Rusia tampak sebagian besar mendukung tindakan Putin di Ukraina, rupanya muncul ketidakpuasan dan adanya oposisi sejak invasi skala penuh pada Februari lalu. Seperti pada awal perang, ribuan pengunjuk rasa anti-perang ditangkap oleh otoritas Rusia di seluruh negeri. Beberapa anggota elit Rusia juga secara terbuka menentang serangan terhadap Ukraina. Serangan Putin di Ukraina membuat sebagian besar negara di dunia bereaksi. Sebagian besar anggota majelis umum PBB memilih untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina yang telah dimulai pada awal bulan Maret lalu. Kemudian Amerika Serikat dan NATO juga menyusul untuk menerapkan sanksi barat ke Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!